Halo anak-anak sekalian, sekarang kalian sudah look level ya, sedang sekali karena kalian sampai sekarang saya tidak mendengar berita sakit, tetapi saya pastikan bahwa kalian masih sehat-sehat saja. Oke, selamat bertemu di tahun ajaran baru, kemarin kamu masih kelas 2, sekarang kita bertemu, kamu sudah kelas 3, kamu sudah look level. Nah, oleh sebab itu kita memulai dengan ajaran yang baru ini, tentunya dengan penuh semangat, kamu harus semangat, sekalipun situasi dunia sekarang ini sedang sedih ya, bisa dikatakan itu ya, tapi kamu harus semangat, sekalipun kamu juga belajar di rumah, kamu harus semangat, sekalipun juga semangat. Oke, kita bernyanyi dulu ya, sebelum kita memulai pelajaran, mengenal pembelajaran di tahun ajaran baru ini, terkhusus pelajaran religion ya, kita mau bernyanyi satu lagu, God is so good. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu baik, di dalam segala situasi apapun, Tuhan selalu baik. Oke, kita akan bernyanyi, kalian bernyanyi di rumah dengan semangat ya. God is so good God is so good God is so good God is so good Sekali lagi ya, kita akan menikahkan, God is so good God is so good God is so good Ba, it's so good, it's so good to me and you Oke, kita akan berdoa bersama ya Tuhan kami bersyukur jika Tuhan terus menolong kami sekarang ini Kami akan memulai pembelajaran baru di tahun ajaran baru ini Tuhan Kau berkati anak-anak kami look level dimanapun mereka berada Tuhan jaga, belikan kesehatan mereka di rumah Sebentar kami memulai pembelajaran, Tuhan tolong kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, kita akan belajar, kita akan mulai dengan Kamu harus fokus ya, perhatikan ya Sehingga jangan main WA dulu Jangan main Facebookan ya Tetap lihat video pembelajaran dari Teacher Kalfi Oke, yow, kita akan belajar Ya, baik anak-anak sekalian Kita akan memulai pembelajaran Di tahun ajaran baru ini Kita memulai dengan pembelajaran pertama Yaitu hujan dan panas adalah berkat Tuhan Nah, kemudian ada ayat Alkitab yang menjadi dasar Bagaimana kita mengenal Mengenal Tuhan Memberikan musim ini kepada kita Yang pertama adalah kejadian 1 ayat 26 sampai 31 Yang membahas tentang bagaimana Tuhan berkarya Dengan bersama, dengan ciptaannya Kemudian yang kedua adalah Ibrani 11 ayat 3 Yang membicarakan bagaimana Tuhan berkenan Tuhan memerintahkan bagaimana manusia memiliki kuasa Untuk memelihara, menjaga bumi Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi Mestinya kita harus tahu Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita Yang pertama adalah mengenal dan memahami Peran Tuhan dalam penciptaannya Bagaimana Tuhan betul-betul mengasih manusia Menciptakan bumi mulai dari hari pertama Sampai hari terakhir Ini adalah ciptaan peran Tuhan Bagaimana dia betul-betul bertanggung jawab Menciptakan Menciptakan segala sesuatunya Oke, kemudian Yang kedua mengenal dua musim Yang ada di Indonesia Tentunya nanti kita harus tahu Apa saja sih musim yang ada di Indonesia Kemudian yang ketiga Mengetahui apa manfaat musim bagi kehidupan manusia Apa sih manfaat musim itu Atau hanya Tuhan kasih musim itu saja Dan tidak berguna bagi kita Kan begitu ya Kemudian mengetahui cara berperilaku Yang merawat alam ciptaan Tuhan Nah setelah dia ciptakan juga Mestinya ada juga manfaat Ada juga tanggung jawab kita Bagaimana sikap kita terhadap Alam ciptaan Tuhan Tetapi Di pertemuan pertama ini Kita hanya bahas Dua bagian saja Yaitu Yang pertama Dan yang kedua Mengenal dan memahami peran Tuhan Dalam ciptaan Dan yang kedua Mengenal dua musim yang ada di Indonesia Oke Kita lanjut Nah sekarang Bagaimana si peran Tuhan Dalam menciptakan Dalam penciptaan Yang pertama adalah Tuhan menciptakan manusia Dengan ciptaan yang istimewa Oh luar biasa ya Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 Nah disini Dia Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan Manusia Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik Tetapi yang paling istimewa adalah Manusia Mengapa kedemikian Karena Tuhan menciptakan manusia Serupa dan Atau segambar dengan Allah Imagori The image of God Jadi manusia Serupa dengan Allah Bagaimana kita tahu Dari sifat-sifat kasihnya Dari seluruh karakter manusia Dari seluruh perbuatan manusia Ada sifat-sifat Allah Yang Tuhan wariskan disitu Manusia punya akal budi Manusia bisa membedakan Yang baik dan yang jahat Manusia bisa berakreatifitas Manusia bisa membuat pesawat Binatang Pohon-pohon Langit Bisa gak membuat pesawat Tidak bisa Hanya Tuhan Yang Menciptakan manusia Sebagai Menciptaan yang istimewa Yang kedua Tuhan menciptakan manusia setelah Segala sesuatu tersedia Nah ini peran Tuhan Anak-anak Ini peran Tuhan kita Yang begitu baik Tuhan menciptakan manusia itu Setelah Dia menciptakan segala sesuatunya Dia menciptakan dulu Kebutuhan manusia Dia menciptakan terang Dia menciptakan ikan-ikan di laut Dia menciptakan burung di udara Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan Menjadi kebutuhan manusia Nah itu Ya Oleh sebab itu Sekarang kita bersyukur loh Karena Tuhan Sudah sediakan Sebelum Manusia diciptakan Ya Tuhan menciptakan tanaman Tuhan menciptakan tumbuhan Tuhan menciptakan terang Kalau gak ada terang Bagaimana hidup manusia Hidup di dalam kegelapan Pastinya ya Oke Kemudian Yang ketiga Tuhan memberi kuasa pada manusia Untuk menjaga alam Setelah Tuhan Menciptakan manusia Ini tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia Nah itu apa Menjaga alam Lalu kalau tidak di jaga Lalu kalau tidak di jaga bagaimana Ada apa Apa namanya Ada rumput Lebih besar daripada tanaman Yang bagus Nah itu tidak bagus Oke Kemudian Setelah dia Allah Kita memberikan Kuasa kepada kita Menjaga alam Supaya alam ini tetap Kondusif Tetap baik Ya Kalau kamu punya Bunga di rumah Kamu Jaga dengan baik Kalau punya binatang di rumah Hanjing Kucing Diberi makan Ya Dijaga Jangan ditendang Jangan dirusak Oke Kemudian Yang ketiga Keempat Tuhan menyediakan kebutuhan manusia Dengan memanfaatkan alam Ciptaan Tuhan Nah ini Ini Tadi Tuhan Suruh manusia menjaga Sekarang Tuhan Memerintahkan untuk Memanfaatkan Ya Oleh sebab itulah Tuhan memberikan Kebutuhan manusia Ya Harus dimanfaatkan Ya Ada Pohon mangga Berbuah Dimanfaatkan buahnya Untuk kebutuhan manusia Ya Kita makan nasi Itu juga Karena Tumbuhan Dari Ciptaan Tuhan sendiri Ya Dia sudah menciptakan Dan Tanaman Padi Ya Segala kebutuhan kita Kita bisa Nikmati bersama Ya Nah Nah Kemudian Yang Terakhir Ya Yang kelima Tuhan menempatkan kita di sebuah negeri yang indah Yaitu negara Indonesia Oleh sebab itulah Tuhan juga memberikan kita tempat Di bangsa Indonesia ini Ya Di tempat yang Begitu indah Indahnya apa coba Pulau begitu banyak Ya Ada berapa Ratus pulau Ya Ada berapa Macam bahasa Ada berapa Macam suku Ada berapa Banyak Agama Dan semuanya itu Karena perbedaan Itu Mengharuskan kita bersatu Ya Yaitu bangsa Indonesia Jangan takut Kamu Di dalam Negara Bangsa Indonesia Jangan takut Dengan kondisi sekarang ini Dengan kondisi sekarang ini Di Indonesia Misalnya ada Corona seperti ini Kamu mau pergi ke Misalnya Negara Amerika Di negara Amerika Juga ada Corona Nah itu sebabnya Tuhan Menciptakan kita Menempatkan kita Menempatkan kamu Anak-anak Di bangsa Indonesia ini Bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Tahu Mana tempat yang terindah Yang Tuhan Tetapkan kita Di bangsa Indonesia ini Bisa bertemu Dengan teman-teman Yang berbeda Sikap berbeda Fisik berbeda Di temanmu tinggi Kamu pendek Ya itu Oke Nah selanjutnya Bagian kedua Bagian kedua Yang kita harus Belajar adalah Apa saja Yang ada Apa saja musim Yang ada di Indonesia Nah tentu Di tema tadi Kita sudah tahu ya Musim hujan Lalu kemudian Musim kemarau Nah Di Indonesia Itu Hanya dua saja Musim Kenapa Nah kita Lihat ini ya Mengapa hanya dua musim saja Di Indonesia Kenapa Karena pertama Negara Indonesia itu Terletak di lintasan Katulis Tiwa Ya Jadi negara Indonesia itu Berada di Tengah-tengah Berada di Garis Katulis Tiwa Dimana Garis itu Telah membagi Bumi menjadi dua Bagian Yaitu Bumi bagian utara Dan bumi bagian selatan Itu yang membuat Musim di Indonesia ini Cuma dua macam ya Nah ini lagi kita lihat ya Yang ketiga Indonesia beriklim tropis Dengan ciri udara Bersuhu Panas Dan iklim Tropis Di Indonesia Juga basah Nah dari hal inilah Alasan Indonesia Yang membuat Daerah kita Tempat kita di Indonesia ini Ada Panas ya Dan juga Hujan Hanya itu saja Yang membedakan ya Kalau di negara lain Misalnya Di China Ya Dia ada Musim dingin Wow Kalau kita kesana Mungkin dingin Mungkin kalian pernah kesana juga ya Dicekalin Belum Mudah-mudahan lah Selesai Corona 20 tahun lagi Eh Dicekalin udah tua Oke ya Nah Nah itu Itu yang Menjadi Alasan Mengapa Bangsa ini Hanya punya Daerah kita Tempat kita ya Punya Dua musim Nah Dua hal yang kita belajar dulu Ya Tentang bagaimana Peran Tuhan Ya di dalam Ciptaannya Terhadap ciptaannya Dan Yang kedua Adalah Musim Apa saja musim Yang ada di Indonesia Nah itu saja Anak-anak sekalian Sekedar pengenalan Materi pembelajaran Di tahun pelajaran baru Dan sekali lagi Ini hal Yang harus kalian Mengerti Bahwa Di masa Corona ini Kalian betul-betul Mengambil suatu Pelajaran Yang baik Jaga kesehatan Ya Nah ini Tugas Tugasnya adalah Mengerjakan tugas Kegiatan satu Dua dan tiga Di halaman Enam Di buku paket kamu Nah ini yang menjadi catatannya Itu Untuk kegiatan satu Kerjakan di buku paket Disitu kan ada Kolom yang harus diisi Itu nanti dikerjakan Apa sih menurut kamu Apa keuntungan Apa kerugiannya Hujan dan Panas Kemudian Untuk kegiatan dua Dan tiga Kerjakan di buku tugas Ya Jadi nanti itu Berkaitan dengan Bagaimana kamu Memahami Misalnya Kegiatan tiga Memahami gambarnya Kegiatan dua Itu Menjelaskan Merangkum kembali Apa sih Yang menjadi Pembelajaran buat kamu Setelah Tijak Alvin Jelaskan Oke Kemudian Tugas Yang sudah kamu kerjakan tadi Itu kamu foto Ya bilang sama papa mama Lalu kemudian Kirim deh Ke Tijak Alvin Supaya Tijak Alvin bisa Berikan nilai Oke Itu saja Yang jadi pembelajaran hari ini Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Oke Dah Sehat-sehat semuanya ya Oke Dan sekali lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati